Terima kasih. Adapun pengeragakan ustaz tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta. Sebuah foto memperlihatkan karjis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut dinas perhubungan kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan, negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sereka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu. Sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut Muajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi ketua umum PD perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh sejen PDPH Stokristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi ketua umum Golkar. Lebih lanjut Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenelur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemelu Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Diranya itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan, sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Demikian informasi dalam Tribun News Highlight. Sesaat lagi Anda kamiusikan program Berkah Ramadan. Terima kasih. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto membeliatkan karjis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan, negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin, Bambang Joyanto, mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkenal tersebut, Muajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemeluh, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar 1.000 rupiah viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemeluh, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenelur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemelur, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar 1.000 rupiah viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang seketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Padahal Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News, highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight Bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight Bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkenal tersebut, Muajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight Bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Padahal Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang seketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenelur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemelur, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto, mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkata hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemeluh, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide, kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkaitan tersebut Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi reka pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan reruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Padahal Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengucapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa diantaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight Bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Ashari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Padahal Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan Menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemlu, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita akan informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan tribun news highlight bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem informasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan, namun Marsudi memilih langsung menjawab ketimbang membuka slide. Kemudian terjadilah perdebatan. Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan membatalkan tugasnya ke Mesir demi hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPO. Adapun Muhajir diminta jadi saksi pada Jumat 5 April mendatang. Terkait hal tersebut, Muhajir mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi santai merespons tudingan ingin merebut kursi Ketua Umum PD Perjuangan yang sebelumnya dilayangkan oleh Sekjen PDP Hasto Kristianto. Tudingan tersebut pun dibantah oleh Presiden Jokowi seraya menyinggung isu menjadi Ketua Umum Golkar. Lebih lanjut, Presiden meminta agar tidak ada lagi muncul tudingan-tudingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan sekaligus Capres pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto meninjau program makan siang gratis di sekolah di Beijing, China pada selasa 2 April. Prabowo menilai menu yang disajikan sangat sehat karena terdapat protein hewani, sayuran, hingga makanan ringan. Sosei China, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Tokyo, Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Kishida Kumio dan sejumlah tokoh Jepang termasuk Menteri Pertahanan Kihara Minoru. Dalam pertemuannya dengan menhan Jepang, Prabowo Subianto berharap jumlah kadet dari Indonesia bertambah di masa mendatang. Prabowo juga menginformasikan Menteri Kihara bahwa semua lulusan Jepang sangat berprestasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan gempa di Taiwan. Terkait dengan periswa gempa Taiwan pada Rabu 3 April, Kemenlur RI belum dapat informasi mengenai FBNI yang menjadi korban. Dirjen Pelindungan WNI Kemeluh, Yuda Nugraha mengungkapkan saat ini pihak KBRI di Jepang dan Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk mengumpulkan informasi terkait adanya korban WNI atau tidak. Adapun Taiwan diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,4 dan sempat menimbulkan peringatan tsunami. Kita ke informasi terakhir imbas gempa sebanyak 26 bangunan runtuh dan beberapa di antaranya dalam posisi miring. Terakhir itu dilaporkan masih ada sekitar 20-an orang yang terjebak dalam gedung dan beruntuhan. Departemen Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan atau NFA melaporkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 57 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa. Anda sedang menyaksikan Tribun News Highlight Bersama saya, Siska Mawaski. Kapolda Banten Irjen Paul Abdul Karim memastikan kasus pengerayakan seorang ustad di Kabupaten Pandegelang akan diselesaikan lewat jelur hukum. Adapun pengerayakan ustad tersebut diduga dilakukan oleh bank keliling. Lebih lanjut, Kapolda meminta warga agar tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Yogyakarta, sebuah foto memperlihatkan karcis parkir ditempeli tarif tambahan titip helm sebesar Rp1.000 viral di media sosial. Merespons foto tersebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memperingatkan agar penyelenggara jasa parkir tak menerapkan tarif tambahan di luar biaya yang diatur selaras peraturan daerah atau perda. Di sub Yogyakarta memastikan hal yang dilakukan oleh cukir tersebut menyalahi aturan. Kita berlanjut ke informasi terkait dengan sidang sengketa di MK. Ketua KPURI Hashim Asyari menyoroti penggunaan ponsel pribadi oleh anggota KPPS untuk mengaksesi rekat pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Hashim dalam sidang MK pada Rabu 3 April. Terkait hal tersebut, Hashim terang-terangan menyampaikan negara belum mampu menyediakan HP kepada seluruh KPPS untuk mengaksesi reka. Sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK diwarnai dengan debat antara ahli dari KPURI dengan kuasa hukum Kubu Anis Paswai dan Muhammad Iskandar atau Amin. Momen ini terjadi saat ahli KPU Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan penghitungan suara yang dilakukan sistem reinformasi rekapitulasi atau sireka pemilik KPU tidak jauh berbeda dengan jaga pemilu, sebuah situs yang digerakkan sukarela oleh masyarakat untuk mengawal proses pemilu. Merespon salini kuasa hukum Amin Bambang Joyanto mempertanyakan data yang disampaikan oleh Marsudi dan meminta agar slide paparan sebelumnya ditampilkan. Namun Marsudi memilih langsung menjawab. Terima kasih. 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 Terima kasih.